Bersenanglah kau bobo lah, bucah-bucah betul malam Duh, dimana mereka ya? Teman di rumah, kalian tau tidak apa yang akan kami cari? Aku beri petunjuk ya. Tubuhnya panjang, mempunyai gigi yang tajam. Kulit tubuhnya memiliki corak. Hayo, siapa yang bisa menebak? Apa ayah? Masa begitu aja sudah nyerah sih? Nih, aku beritahu ya. Jawabannya, pelut laut. Kami biasa menyebutnya dengan lado. Si panjang berwajah seram ini suka sekali menyembunyikan tubuhnya di dalam lubang. Sehingga yang nampak hanya kepalanya saja. Bukan hanya bersembunyi, ia juga menunggu santapannya datang. Yaitu ikan-ikan kecil. Saat sedang lapar dan ada ikan yang lewat di depannya, pasti langsung disambar. Tapi kali ini bukan makanan yang akan mereka lihat. Tapi alat tangkap kami. Namanya Jubi-Jubi, yaitu panah tradisional untuk menembak satwa laut yang bisa dijadikan makanan. Kawan, meski keadaan laut sedang berombak dan musim angin tenggara sedang berlangsung, tapi itu tidak menyurutkan niat kami untuk menangkap lado. Tuh kan, bapak dapat satu ekor lado berukuran sedang. Lumayan. Wih, ada satu ekor yang keluar lubang tuh. Tembak. Yap, dapat. Asik. Nanti malam kami makan enak nih. Teman, menurut Ikel, ada kepiting yang suka sekali sama buah kelapa. Tubuhnya besar dan kulitnya keras. Mereka bisa ditemukan di sekitar bebatuan di dekat pantai. Lan, sesudah gak perlu? Sudah. Kalau tampilnya datang pasang umpan. Yaudah. Oke, kita pasang sini kita. Hmm, kalau begitu kita pasang umpannya dulu deh. Yaitu kelapa tua yang memiliki daging tebal dan aroma tajam. Kepiting yang akan kami cari ini memiliki penciuman yang peka. Sehingga ia bisa langsung tertarik jika kita menempatkan umpan di lokasi yang tepat. Jangan lupa, kelapa ini perlu diikat di batang kayu. Supaya mereka tidak membawanya kabur. Nah, semuanya sudah siap. Mudah-mudahan kami dapat banyak ya. Oh iya teman, kami tinggal di desa Bido, kecamatan Morotai Utara, kebupaten Pulau Morotai. Daerah kami dianugerahi kekayaan laut yang melimpah. Jadi tidak usah heran, kalau kebanyakan warga di desa Bido banyak beraktifitas di laut. Bahkan sejak masih kecil, saat laut sedang surut, kami sudah bisa mencari satwa yang bisa dimakan. Sekarang waktunya membantu paman nih. Ia memiliki kebun kelapa yang akan dijadikan kopra. Setiap hari, beliau bisa memanjat sampai 100 pohon kelapa untuk menjatuhkan buahnya. Sekarang tugas kami adalah mengumpulkan buah yang sudah jatuh. Dalam sehari, kelapa yang terkumpul bisa sampai 10 grobat. Wah, banyak ya. Oh iya, kata paman, pohon-pohon kelapa setinggi puluhan meter ini umurnya sudah mencapai 100 tahun. Tapi kalau urusan hasil sih, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Artinya, walaupun sudah tua, tapi tumbuhan ini masih memberikan banyak manfaat. Loh, kayaknya ada yang aneh sama Ikel. Kok dari tadi garuk-garuk terus sih? Ikel, bago bantuan sini mereka. Boleh dari kepala ke atas sekali. Wah, ternyata kepala kamu harus dibersihkan Ikel. Sudah Ikel, lantung dorong-gorong badul ke lawan situ. Habis itu baru tunjukin di perambu. Ayo, lantung, dorong, dorong. Ayo, lantung, dorong. Ayo, lantung, dorong. Ayo, lantung, dorong. Dorong, dorong. Ayo, lantung. Ayo, lantung, kepala segatal ini. Ya, lantung. Lantung, lantung, lantung. Lantung, lantung, lantung. Lantung, lantung, lantung. Lantung, lantung, lantung. Ayo, cepat-cepat. Jangan lama-lama. Inilah akibatnya Ikel. Kalau sering main di luar rumah, tapi tidak pernah membersihkan diri. Gatal di kepalanya. Teman di rumah jangan ikut-ikutan Ikel ya. Untung aku punya resep rahasia untuk mengobati gatal karena ketobi di rambut. Yaitu dengan air kelapa. Saat dituangkan akan terasa sedikit perih pada bagian kepala yang gatal. Tapi tidak usah khawatir. Perihnya hanya sesaat kok. Yang penting gatalnya hilang. Nah, kalau mau yang lebih manjur lagi, untuk menghilangkan ketombenya, kita harus memeras dan menggunakan minyak kelapa dengan campuran air jeruk nipis. Kemudian diolaskan pada kulit kepala. Pasti deh ketombenya pada kabur. Hehehehe. Pisi rambut. Baik-baik. Ada suara burung itu Ikel. Ikel. Wah, wah. Sepertinya ada suara aneh nih. Ikel, ikan. Ada suara burung itu. Ayo, ikan. Ayo, ikan. Kita cari sumber suaranya. Ayo, ikan. Duh, masih ada saja yang berbuat usil dan menjerat burung di sini. Kami menyebut burung ini Gohotoro atau sering juga disebut kakak tua. Mereka memang biasa hidup di sekitar hutan di wilayah Pulau Morotai. Burung ini memiliki paru bengkok yang akan memudahkannya menyantap makanan berupa buah atau biji-bijian. Mungkin dia terjerat karena tertarik melihat buah-buahan yang dijadikan umpan. Oh iya, bukan hanya kakak tua. Beragam jenis burung lain juga hidup bebas di daerah ini. Tapi sayang, ada saja orang yang menangkap mereka hanya untuk dijual. Wah, kelihatannya kakinya lecet nih. Lebih baik diobati dulu deh daripada nanti makin parah. Dari mana, Lau? Dari darak untuk dengar burung bersuara padahal. Ini dia dapati ke diri. Maaf ya, Lau. Kamu sampai menunggu lama. Tapi sekarang kita punya tugas penting. Yaitu mengembalikan satu aliar ini ke habitatnya alias rumahnya. Tapi sebelumnya harus diobati dulu nih. Ayo. 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 Asyik. Saat out. Asyik. Adalah. Apa-apa. What? Terima kasih.